Ini Museum Radio Gustavo yang dirikat oleh Patek Praten Mas Adipati Sosro Biningrat pada tahun 1883 Dengan bangunan yang sangat megah, menyimpan benda-benda terbakala, baik manuskrip, patung-patung, kursi-kursi perlataan pendapatan pakaian yang bisa digunakan sebagai data wakangan riset penelitian atau pengkajian seni budaya. Museum Radio Gustavo ini juga punya beragam manuskrip, naskah kuno, perpustakaan, tulisan-tulisan yang banyak menghadapkan pengetahuan. Ini tokoh ilmu pelukan yang bernama Winter. Winter itu tokoh percetakan penerbitan yang cinta budaya Jawa. Di sebelah itu ada patung-patung, ada logam-logam penunggu. Ini namanya Prahu Kiai Rojomolo. Prahu Kiai Rojomolo yang dulu pernah digunakan oleh sinuun Pak Gunung Pat saat menikah ke Makdura, menikah dengan Ratu Habiwati, naik berlang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang. Gambarannya ada gerak, ada gerak jambang, ada jambung, penyap rendang, gendel, pul, penerbangan, penong, gunang, lengkap, jambung. Sebelahnya Terpampang Bayang Sebagai pendidik dari Nganjuk Nanti Peserta didik Bisa diadak disini Untuk belajar tentang ilmu Pengetahuan Menyangkut sering budaya Tengah Ini bisa diberikan Bisa digunakan Untuk setelah Tidak boleh ditabur Menjaga dari kerusakan Mengunjung banyak Kalau tidak diberatasi Nanti akan repot Tidak tahu Ada baju Ada lagi yang mau ditanya